Bersib Bandung harus kehilangan poin setelah kalah 1-3 dari Madura United pada laga kedua Liga 1 musim 2022-2023 Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bersib menyerah 1-3 dari Madura United Laga ini pun cukup terlihat berjalan dengan sengit Bahkan dari kubu Madura United ada 6 pemain yang harus di kartu kuning oleh Wasid Mantan pemain Bersib Bandung musim lalu, yaitu Esteban Vizcara juga termasuk pemain yang mendapatkan kartu Esteban sempat membuat media sosial ramai Karena reaksi dan selebrasinya yang dianggap berlebihan di lapangan Esteban terlihat melakukan selebrasi emosional saat merayakan gol rekannya yang membuat Persib Bandung menyerah dengan skor 1-3 Dalam pertandingan ini, dirinya tampil dengan luar biasa di hadapan Boboto Aksi-aksi fenomenalnya pun sering diperlihatkan dalam laga ini Mengingat usia Esteban saat ini yang tidak muda lagi Kemenangan Madura United membuat tim berjuluk Laskar Sapegera Berada di posisi puncak kelas main sementara Liga 1 2022-2023 Sebuah counter attack dimiliki oleh Madura United S7-3 sekarang memberikan bola kepada Petro dan Petro Henrique Akhirnya, menjelak gol menjadi 1-2 Patro ini yang ditunggu oleh Persib Bandung Dalam Super Big Bang Pekan kedua, beri Liga 1 This is your day Making it back, but they say Have a time to reach, make the city Tidak mudah bagi seorang pemain untuk mengeksekusi penalti untuk kedua kalinya dan berakhir mencetak gol. Tapi Hugo Gomez mampu melakukannya secara sempurna meskipun arah bola sudah terbaca oleh Fitrull. Tapi Hugo Gomez juga mengandalkan power. Itu dia. Cam tendangan lepaskan oleh Hugo Gomez. Bisa terbaca. Terima kasih telah menonton!